Intro Inilah kreasi Agung Budianto, warga bandaran seragin Jawa Tengah yang ubah sampah onterling jadi hasil karya yang bermilisual tinggi. Berbekal kemampuannya mengotak-atik aneka perlengkapan genera secara otodidak, limbah logam dirangkai membentuk tokoh-tokoh pewayangan lengkap dengan pewarnaan. Saya kan bengkel gitu ya, terus dekat saya ada rosokan banyak sekali, itu sempat dari besi yang nggak kepakai, terus saya berpikir dibikin yang lebih berharga lagi, di-recycle untuk bikin apa gitu. Saya punya ide itu bikin kayak patung, mayang gitu. Dalam mengerjakan wayang limbah ini, dirinya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 hari. Meski begitu, lamanya pengerjaan wayang sebanding dengan hasil. Rata-rata, wayang kreasinya dihargai mulai 5 hingga 20 juta rupiah. Tak hanya di minyata pecinta seni sekitar Jawa Tengah, wayang hasil kreasinya pun mampu menarik minat para kolektor seni dari berbagai kota besar di Indonesia. Angga Ika melaporkan untuk NET.